Bismillah, Afan Abah ada satu titipan pertanyaan lagi Kalau misalnya ada suami istri udah tua, terus suaminya gak mau kerja malah main togel Sedangkan istri yang bekerja dan suami meninggalkan sholat, apakah si suami dosa besar? Bagaimana cara mengingatkannya? Syukran Abah Baik, Masya Allah Suami istri yang sudah tua Suaminya tua, tua keladi Semakin tua tak tahu diri Yakni tidak sholat, malah bermaksiat terus main judi Bagaimana? Buang, masukin karung Kirim ke sungai Bondet sana Ujian itu Kalau ada istri ketemu suami kayak gitu, ujian Kalau ibu sabar, pahala Kalau istrinya sabar, pahala Ya kan? Sudah gak sholat, main judi, main pukul, ngamuk-ngamuk terus Ya kalau sabar, dapat pahala Allah nanti yang bakal menegur itu suami Dikasih suami, kasih istri soleha Dipukul, diam, gak ngelawan Duitnya dicuri terus, gak ngelawan Pendolimannya semakin jadi Tapi awas Allah tidak tidur Nanti jika dia gak tobat Allah bisa menghukum Hukuman Allah jauh Sangat berat Dibandingkan hukuman manusia Maka Bagi ibu ada dua pilihan Bagi ibu ada dua pilihan Lanjut, bersabar, masuk surga Atau Cerai karena Allah Cerai karena Allah Karena Allah Waduh, kasihan anak abak Ya kalau kasihan anak berarti sabar Terus berdoa dalam kebaikan Dinasehati Sampai kapan? Mungkin namanya sabar ibu Ya sampai masuk surga Tapi hati saya pak ustad Sudah terlalu Sudah terlanjur Apa? Sakit Sudah karaten ini pak ustad Sudah pecah berkeping-keping Ini gimana? Ya sebelum anak 30 Cerai saja Nikah lagi Ya kan? Yang cerai Kalau memang karena pasangannya jelek Gak benar sesuai syarat Islam Dikirim orang soleh Dikirim orang baik Jadi pertama ya Pertama ibu Teknisnya Di dalam Kasus seperti itu Satu Ibu Ada pendekatan khusus kepada suami Ngomong dari kehati-kehati Diingatkan terus Sampai tahapan ini sudah beres Tapi gak manfaat Gak didengar Maka minta tolong Kiai ustad ulama Atau orang yang disegeni Ya kan? Sudah itu bapak ibu Kok masih tetap malah semakin jadi-jadi Ya ada dua pilihan Ketemu karena Allah Berpisah karena Allah Bertemu karena Allah Berpisah karena Allah Karena Allah Sebenarnya ibu Kalau gak pelanggaran syariat Gak masalah Tapi kalau pelanggaran syariat itu berat Berat Kadang kita itu harus tega Bapak ibu Tega pisah sama dia Biar dia Jadi Berubah Karena kalau gak kayak gitu Gak bakal berubah Karena ngerasa apa? Istrinya baik Dipukulin kayak apapun Diem Duitnya diambilin Diem Istrinya pontang-panting Kerja sana sini bapak ibu Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Nah ini suaminya Bapak ibu Nah ongkang-ongkang Wah Wah Nah ini musibah ini Ya Makanya bapak ibu Evaluasinya Tolong Kalau nyari jodoh Yang bener Jangan nyari jodoh Di lampu merah Nyari jodohnya Yang bener Yang bener Makanya Apa kata Rasulullah S.A.W Fadfar Bidha Bidha Didin Taribat yadak Peleh agamanya Hidupmu enak Pokoknya kalau menikah itu Nomor satu agama dulu Kalau ada seorang suami Menikahi kepada istrinya Karena agamanya Suaminya kok gak cinta Karena dia ngerti agama Maka dia tidak akan dolim Tidak akan mukul Tidak akan menganiaya Karena itu gak boleh dalam syariat is Islam Tapi kalau dia cinta Wodobel dia Ngerti hukum dan cinta Ngerti syariat dan cinta Dan cinta Makanya Cari jodoh yang bener Ini kayaknya seduluh salah Sudah dilarang sama ibunya Masih maksa nikah sama dia Akhirnya dibeginikan itu Makanya Jangan suka ngelawan orang tua Jangan suka ngelawan guru Diistikhorin gurunya Jangan nak Jangan nak Gak apa-apa Gak apa-apa Itu bidadari Bidadari dari mana Bidadari Bukan bidadari Oh bidadara ya Laki-laki kan Bidadara Nah ini Wah hebatlah suami Memukul orang di luar Itu dosa gede Apalagi yang dipukul Istrimu yang lahirin anakmu Dosa di atas Dosa Meninggalkan sholat Waduh ngeri itu Sekali meninggalkan sholat Langsung jalan tol Menuju neraka Ngeri Makanya Bagaimana Ya diingatkan Terus Sampai kapan Ya sampai itu dia Berubah Tetapi kalau sudah Enggak berubah Berubah Anda boleh Tegas Ada dua pilihan Lanjut Dengan sabar Sampai nanti Masuk surga Jenengannya Dianya mau masuk neraka Enggak nurut Ya kan Tetap dia gak bakal ketemu Ibu nanti di surga Ya kan Kecuali dia tobat Yang kedua Berpisah Berpisah karena Allah Bertemu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton